Terima kasih telah menonton 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 sama tema, tapi itu masing-masing untuk tegakkan botol dengan hati, penuh hati, hingga tetap tidak tampak, tidak kelihatan penting. Ini peraunya habis itu masih dikenal laut, sangat sungguh, sangat sungguh tidak ada apa-apa, tapi di sini peraunya sudah melakukan kembali, dimana binatang-binatang itu sudah turun kembali ke bumi. Jadi kelihatan pura-pura. Nah ini waktunya tanya orang kayaknya segini, kayak begitu, ya, bersebatan saya, segini itu, di binatang-binat. Nah, juga cerita dari Bible yang banyak sekali bikin itu adalah Adam dan Awal. Adam dan Awal. Dan kita anehnya, Pak Widayah itu kan bikin juga banyak manusia-manusia berminti, patung berminti, dan sebagainya. Jadi, Adam dan Awal itu, ya, menurut saya sebenarnya itu berminti. Namun, walaupun Adam dan Awal, kadang-kadang face-nya beda, kita juga, ya, tapi ya ini hanya mendapat orang yang sama. Jadi, karya Widayah itu berkini banyaknya di ruangan ini, tidak membosankan. Seperti yang ini, ya, ini clear, warna, mungkin sangat cocok. Tapi, ini kan, tema sebenarnya, tema ini tentang keluarga. Tapi, di sana nanti ada tema keluarga. Ini keluarga penani. Nah, di sini, ibu. Dan, indahnya. Ini ibu dan kucing. Tapi, dia, dia membuat kucing. Burung, ibu, dan kucing. Ya. Nah, di sana. Ini anak. Ini malahan anak. Ini malahan anak. Ya. Ya. Kemudianlah kilimpsi. Kebetulan kilimpsi itu menutup saya. Ini yang dilahatakan, apa, kehidupan prinsip. Sejumlah. Tema ini, ya. Tafre. Ini di sini. Ini kan semacam drawing. Orang akan memirai. Ini adalah study dari. Baru ini baru. Tapi, tidak ada suatu. Ini setiap tahun. Mungkin setahun lebih dulu. Tahun 9. Ini tahun 80. jadi bidaya itu memang tidak ada aturannya karya-karya dia ada yang tidak pakai tekstil ada yang pakai tekstil tapi tidak ada periode ini pakai tekstil, pakai tekstil pada waktu yang bersamaan dia bisa putus dua-duanya jadi memang daya-daya itu berbeza, kita lihat disana ini kan tema ini sebenarnya rumah yang lain ke pasar ini hanya dengan memainkan transformasi jadi kursa yang sama sekali lain, ini kan kubis nah ini fragmentasi ya memang ada gar-garit takut, seperti tubuh ini terfragmentasi dalam fragment-fragment padahal dua-duanya kan ke pasar dan itu dua saya saringkan itu di pasar suara di pasar tapi besoknya manusia karena ini ini ke manja ya sedangkan ini itu lebih seperti kota sehingga sehingga dua tema yang sama kota ini adalah ini kan pasar bukan ini yang ini pasar belum disini juga kelihatan tetapi kubis-kubisnya ini terkait disana disana orangnya penempatannya itu sendiri-sendiri ya antara sesatu sama lain ada disana jadi sama dia ditumpuk-tumpuk semuanya saja ya gak ada aturannya nempuknya bukan disini taruh karena di atasnya ada disini ini apa perang-perang itu di atas kembar ada ikannya pendanya dia taruh apa yang dia mau tidak jaga dan rasanya enak Pak kalau Bapak menyukai widayat ini dikarenakan konsepnya atau karena visualnya jadi begini bagi saya itu selalu melihat karya itu nomor satu visualnya itu mengenang kalau visualnya itu tidak mengenang tidak bisa menarik rasa saya atau kalau kenekmatan atau tidak ceritanya konsepnya seindah apapun saya malas tapi kalau visualnya tapi konsep yang bagus itu satu nilai tambah nilai tarya itu akan meningkat nah ini nanti saya akan bilang Anda nanti kalau datang ke pameran ini akan pameran ini akan dibuka oleh bidaya jadi sebenarnya jadi sebenarnya ini patung ini saya membidikan jadi ini kan kalian yang pameran itu kita itu sayang untuk mampu sekarang bagaimana merespon itu dia bikin tutup kota atau sebenarnya akan jelek nanti saya diskusi seperti pepat sama rudi akhirnya okelah bikin patung widaya yang seperti boneka karena kalau patung yang benar-benar patung patungnya tidak ada dan sulit kalau ini kan yang persis ini tidak ada yang tidak punya persis pakaian di dalam kemarin ternyata pakaian dia semuanya saya di belakang jadi akhirnya ini pakaian saya ini batinnya saya selama saya pakainnya memang tidak topinya itu saya punya topi begitu tapi kemarin itu sebelum bisa diberikir ke sana itu digerokotin anjing jadi kan akhirnya memang bisa nyarikan ini persis tadi ini 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 pasti banyak yang belum saya meramalkan halo Pak Ye ini masih menarik karena Pak Bidaya sama saya lebih tinggi janteng mana Pak kenapa Pak Bidaya janteng mana Pak Bidaya janteng mana Pak Bidaya Pak Bidaya itu sudah punya kenal Pak Bidaya ini terkenal den sama-sama jadi ketika dia langsung isi buah ini tidak seperti sepenuh tapi ini seorang necis jadi olehah-oleahnya yang Bapak Ibu Ibu bikinnya buah ini seorang bisnismen dari mana karena rapi tidak makanya ketika pada waktu topinya akhirnya kewain tebel atas mereka senimannya bilang dia kan seniman tembelan apakah tapi Pak Bidaya dia seniman yang rapi kalau tembelan itu tidak Pak Bidaya nah ini satu-satunya karya Pak Bidaya yang hanya hubungannya dari Pak Bidaya makanya saya di sini karena ini sebenarnya di hari tahun-tahun terakhir saya pernah mendekut Pak Bidaya malam-malam untuk melihat peracakan tembakbo antas dia bikin tapi kan sejak karya akhir tidak berhasil tidak berhasil ini kan karya tahun 82 sekali tapi di sini kita tidak lihat tembakobnya karena ini perkebunan tembakobnya kelihatan bulunya yang mau kerja di perkebunan tembakobnya ini kita tutupi karena ini ada karya ikon bulu bulunya sambil mengembara sapi main suling orangnya itu sangat santai dia itu tidak berduli sama sama buat dia orang pakat tinggi dia tidak berduli soal itu jadi orangnya penuh humor selalu santai dan orang yang bahagia sekali kelihatan sekali dari orang yang santai natural dan kelihatan sekali Indonesia kelihatan sekali makanya saya bilang mau lihat karya binaya kalau perlu dilihat rasanya bahwa rasanya tidak tidak itu damainya dan kita lihat ibu kasih sayang kepada anak kasih sayang terekspresi sekali walaupun ibunya dibikin sangat sederhana anaknya sederhana kepala tapi toh gesternya ini lebih dikertesan kasih sayang yang disitulah yang pak dikertesan geren dengan suatu karya jadi ini saya taruh disini karena disini ini ada laki keluarga dan pak Widayah juga penuh humor ini keluarga berencana sebenarnya tapi anaknya dua satu laki satu kedua tapi itu karena deformasinya yang sama sekali jadi dua tulisan yang sama sekali berbeda dan itu ibu dan anak ini ibu dan anak total berbeda disitu letaknya kehebatannya dan menariknya karya sehingga kita punya berapa pun bidayah itu kita itu tidak pernah selesai saya bilang memoleksi karya tidak ada habisnya karena setiap hari lain seperti ini mainan anak ini lupakan tadi di sana ada lain ini kan lain orang-orang ini bikin aneh saya nanya saja whatsapp jarinya buat sini tapi tidak menggabung ini teman saya dari Singapura dari Singapura kita juga kasih lihat katalog-katalog widayah yang memang di sini saya banyak belajar juga karena ini ada interview tahun 84 yang sudah madi tentang apa dia bikin spesial bentuk-bentuk itu dijelekan karena dia bisa bikin cantik tapi tak menarik kalau dijelekan dibikin orang cacat orang akan tertarik ya banyak ini belum semua dan ini Pak Bidayah itu kalau bikin suatu apa peregrafkan dia itu sangat jenis murah dia bikin ini tamunya semua dikasih dan buat dia karena begitu kreatif mudah sekali bikin tidak ada dua yang sama tepat itu tidak ada pameran itu orang antre dengan katalog semuanya tidak ada dua yang sama disitu saya bilang luar biasa tidak ada tanduannya ini ini oh itu jokrina tadi yang ikut ikut apa ikut menulis ikutnya hanya dengan memainkan besar kecilian daun dan sebagainya keregangannya dan sebagainya takat piawai dan tidak ada makhluk sama sekali tapi lihat ini di sini digabungkan antara kehidupan berhimpin ini dengan kurang-kurang ini padahal ini sebuah kerenasi jadi kita ini satu pesenang pada waktu ada orang ingin menanjat membuat begitu berhimpin jadi kita berhimpin sebagainya tapi sebenarnya makasih ya itu langsung dimana ini kurang-kurangnya di sana lebih keberadaan di selesai selesai di antara kesekian banyak area yang ada yang ada sama itu yang bisa melalui ketika lupa mendatau ini wadah tapi kebetulan berupisan itu seberkali-kali saya pamerkan dan saya ceritakan sehingga kita tidak terlalu di sini karena tempatnya juga cukup dan bukunya juga yang nanti terlalu tebel jadi justru di sini yang saya yang menyambutkan dua buku itu adalah varian-varian yang mungkin pernah dikasih lihat baru sekali dua kali sebenarnya di rumah saya tapi belum terkenal tapi belum tahu yang dari lantai ini puncak puncak itu yang menurut apa paling ya secara artis secara Pak Widayah Pak Widayah itu karena dia ini lain kenapa dia pandikan ekspresionis dia melapias dikasihkan kemikusinya dalam satu serajah dua jam itu lupisan yang tidak tidak pernah dilihat lagi tapi Pak Widayah itu lupisan selama itu masih kejian depan dia lagi kautik terus karena sudah tidak takut balik kembali lagi sehingga Pak Widayah umumnya rata-rata kualitasnya itu di jadat yang substandard memang ada yang menodol seperti tadi saya yang menang dulu saya bilang ini juga menodol sekali saya sudah sepatu sudah jadi memang susah susah darah dana tidak sederanya saya tetap sebenarnya paku-paku memenuhi memenuhi informasi memenuhi atau informasi seperti itu dan sebagainya tapi banyak orang suka serangan yang manis tapi yang buat saya suatu sekarang berakulis suatu baru-baru dari itu suanya yang abstract saksinya sebenarnya abid-anak ya biasanya lebih good aman tidak beropongan itu 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 Ada sih, Pak Bidayah itu tanya itu aja, jadi Pak Bidayah itu tanya itu aja Jadi Pak Bidayah itu tanya itu aja Jadi memang dia bener-bener jauh umur, ada sepandung, ada sepandung, ada sepandung Tahun 50, ketika di sini pendidikan, dia ada Jogja Di Jogja disampaikan pensiun, menurut-menurutan Karena setelah segera-segera, dia tinggal memungkit diri musuh-musuh Sampai di sini seharus Jadi untuk atur, tetap telah dilansiap Diktas atas, masih ada Saya di sini tidak banyak objek, tapi di musuh, Pak Bidayah ini Tidak ada objek, yang ini bener-bener luar biasa Jadi, dua koleksi ini sangat menengkap Menjadi suatu pameran Ini dia bikin tanya sendiri Dan ini dibagi-bagikan, saya sudah dikasih ini Nah itu, kalau ada pendidikan tadi, jadi dikasih gitu Bidayah, tidak sangat terkenal dengan tema Nah, ya Ya, dan itu, cukup dia pertama kali Dia dikasih ikan dan ikan itu Pada waktunya dia cepat, biasanya Nanti Tidak ada, ambil luar, berubah Nah, ada ikan yang tidak ada Bagus, ya Tapi ini, ini tidak lama Karena ini orang yang punya itu Orang yang seneng arkeologi dan sebagainya Ini itu fosil, ikan volume Fosil, ya Lihatlah, ini fosil Tidak ada volume, ya kan Ya, itu ikan Itu ikan, itu ikan Walaupun ikannya, kalau dua-duanya mengerikan Tapi juga total berbeda Tidak hanya dalam mana, dalam bentuk ikannya Tidak total berbeda Tidak banyak Tidak bisa dibikin Ini reaksi dari setiap posisi Sudah banyak Tidak banyak Makanya, ini Ikan, tidak digantung Sudah tidak memutun Ya Ini Dan dia sebanyak Bikin köpek Atau Fesis Kadar-kadar Kita jad Kokepek dan Dukar Seperti ini, kadang-kadang Pak Udaya itu tidak ada tulisannya, ada yang ada tulisannya. Sehingga kadang-kadang kita harus memberikan title sendiri. Ini saya pikir, ini kok lebih baik PC saja lah. Kalau Tauai kan sering Tauai Permitif. Tapi kalau ini jelas Pak Tauai Permitif kan? Sejata sekali. Banyak sekali perhatiannya. Tapi kadang-kadang dia pikir sesuatu yang tidak selesai raya. Itu kan bentuknya binatangmu kan nyata, walaupun disederhanakan. Tapi bagi saya disini, yang saya bilang luar biasa, itu backgroundnya. Warna-warninya itu gila sekali. Iya dong, itu bukan seperti penggunaan abstrak. Iya dong, luar biasa. Itu juga lain. Itu gak banyak. Jadi saya itu dulu, pengen sekali punya abu. Dia punya peledai begitu. Mau saya beli gak boleh. Dia maunya tukar. Sama patok-patok pening. Ini yang saya suka sekali juga. Saya gak mau. Akhir-akhir itu saya dengar, dia mulai dua hari ini. Ini yang saya tanyakan. Akhirnya, tapi saya gak mau. Paham ini ya. Paham ini semua gitu. Gak ada dua yang mirip. Nah itu kehebatannya Widaya di sana. Dokter. Lepas. Tak ada kebanyakan. Tak ada kebanyakan? In the Indonesian art history, mengapa dia khusus dan lain-lain dari orang lainnya. Saya kira, saya lebih suka ini, lukisan ini bagus sekali ya. Ini tari, tari payu. Tarian raya. Yang khusus dan tafidayat bahwa pokoknya lokal. Dia mengambilkan tempatan lokal. Tapi tetap, dia membuat pintu modern. Dia mengambilkan kehidupan kehidupan japan-lain dari orang lain. Seperti ke dalam tanaman, atau agar-lain. Dia membuat pintu modernnya, tapi dia membuat pintu modern. Jadi, seperti yang saya katakan hari ini, ketika pintu yang telah membuat artis realist, realisme, expressionisme, dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dengan.. dia menggunakan dengan yang menangkut membuat pintu. Itu adalah masalah yang menangkut. Di Indonesia biasanya kalau dekratif itu dari keracinan. Ya, you make a basket, or the bayang puppet. Tapi Pavidayat suka sekali keracinan, itu inspirasinya. Saya pikir bentuk-bentuk ini, yang agak abstrak, ada hubungan dengan seni tradisional. Tapi dia berubah dengan cara sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, banyak pimpinan indonesia membuat tempat turistik. Seperti Wayang, itu pimpinan tentang Wayang. Tidak banyak pimpinan indonesia membuat Wayang, tapi ketika Pidayat membuat itu, itu sangat berbeda. Ini bukan halis. Ini bukan halis. Ini bukan halis. Saya berpikir tentang itu, akhirnya, saya menemukan perkara yang betul. Ini bukan suara. Tidak manis. Jadi, ini bukan halis untuk menerima turistik. Tetapi, itu adalah suara suara suara. Tetapi tidak suara, bukan seperti Basuki Abdullah, untuk menerima kasih. Tidak manis. Ini adalah baik perjambungan. Ya, kamu tahu Basuki Abdullah. Ya, ya. Ya. Jadi, kalau Pidayat melakukan wanita, itu adalah, um, 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 pembuatan, itu um, ia berbalik seperti itu. Ini adalah romantik, mungkin idealistik. Saya menerimakan semua yang dibuat, apa. Seselengah. Ini adalah teman yang berbeda. Ini adalah teman yang berbeda. Saya menerima dengan banyak teman. Ini adalah teman yang berbeda. Ini adalah penting dari ini dari ini. Jadi, Jadi, apa yang Dr. Uy suka menunjukkan dalam ekshibisannya, terutama dari awal, terutama dari awal-awal, yang dia lakukan pada awal-awal 60. Jadi, dia menikmati dengan awal-awal, bagaimana jauh 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 jauh. Kadang-kadang, dia lakukan setiap berbeda dalam satu tahun. Dia lakukan setiap dan setiap dalam satu tahun. Ini sangat menarik untuk orang-orang seperti saya. Karena saya suka melakukannya. Dia lakukan setiap dan setiap itu. Tapi dia lakukan setiap berbeda dalam satu tahun. Dia lakukan setiap berbeda dalam satu tahun. Apakah kamu menarik apa yang berbeda dengan apa yang dibuat? Dan dia lakukan setiap berbeda dalam satu tahun. Apa yang kamu menarik? Apa yang kamu menarik? Ya, ya. Ya, ya. Pak, aku karena mereka membuat art yang lebih realistik dan berhubungan sosial. Saya pikir, Hidayat sangat berbeda. Jadi, dia melalui dia sendiri. Dan mungkin itu juga sebabnya beberapa kolektors yang tidak suka, karena mereka pikirkan bahwa itu berdekoratif. Ya, itu berbeda. Tapi biasanya menggunakan bahwa berdekoratif di negatif. Ya. Tapi kalau kita melihat lebih baik, itu tidak berdekoratif. Hidayat memiliki konsep, tapi dia suka membuat abstrak, dan dia menggunakan teknik yang sangat penting. Dia menggunakan struktur di pembinaan. Anda lihat, ada struktur di sini. Jadi, dia menggunakan struktur untuk sebuah fantasi. Sebuah fantasi akan berlaku. Dia tidak pernah melakukannya. Jadi, dia melakukannya. Dia melakukannya dengan TV. Dan untuk saya, dia melakukannya dari keadaan. Dia melakukannya. Dia melakukannya di sini. Dia melakukannya dari Monet. Dia adalah melakukannya yang merasa. Dia tidak melakukannya dari tentara. Jadi dia melakukannya dari manusia. Dia melakukannya. Dia melakukannya dari organisasi. Terima kasih. 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 dan lain-lain sehingga sering berkunjung ke kantor bagian kesini tempat Pak Wittayal berkantor kalau masih belajar reisi beliau kanta di negara kesini karena tak menemui nasihat kami Pak Komusi Diyardo atau Suka Pahagian yang juga berkantor disini tapi tidak bertemu kan setelah garis besar, saya juga mengikuti perkembangan karya para lukis yang saya sebut itu tapi karya awal lukis lepas dari pelajar saya karena itu saya tercengar ketika menyaksikan karya-karya yang dipajang di dalam kesulitan wilayah pengetahuan wilayah bukan dengan lukis, melainkan yang mematuh, memahal, membuat keramik, membuat cutilan kayu, dan apa lagi dia juga melukis dengan cat minyak, cat air, akrilik, tinta Cina ini istilah yang sudah jadi walaupun Repes Presiden memakai menggunakan kata Cina saya tidak bisa mengandungkan kata Cina saya tidak tahu apa maksudnya skidol dan lain-lain yang mengatungkan ialah apa saja yang dibuangnya menjadi bahkan apapun yang sentuhnya dan diberikan warna-warna menjadi karya seni baik itu kelapa, kayu, atau apapun juga sehingga ketika saya menghadiri pameran karya bidaya di Galeri Nasional tahun 1999 Pak Uyongin ketika itu menyuruh warna-warna untuk bertanya pada saya apa pendapat saya terhadap hidayah saya katakan bahwa hidayah karya karyanya mengingatkan saya kepada Pekasso yang yang berdapat ini tapi di situ sebenarnya berdapat hidayah karyanya karena wangkawan itu tidak dimana saya karena karyanya itu sudah sekitar 20 tahun digambangkan dari wangkawan-wangkawan muda kira tapi saya memang ketika awalnya ya telah ada beberapa kuku yang ditulis tentang hidayah dan karyanya antaranya yang ditulis oleh gara maji berjudul budaya teknologis dekorologis Indonesia tahun 2019 oleh subkoto SM dan judi sengah malam berjudul budaya edukator edukator tahun 1988 oleh agus berman berjudul Grand expression painting of Lidaya tahun 1994 dan oleh dokter udara an indonesia tahun tahun 1998 dan setara diluncurkan iku baru atau hidayah dan karyanya dan ditulis oleh dokter berdasar sama dengan dokter lukit berjudul kaya tahun lukit lukit penubat karena selama ini masyarakat sendokis indonesia menganggap ada tiga kolom tiga orang kolom dalam sejarah sendokis indonesia model yaitu Syudhoyono, Afanti, dan Hendra Yunawa ketiganya menurut dokter halia semangat bersyukur pada sendokis model di barat seperti juga hukumnya sendokis yang berpemang di seluruh ITB batu para komis itu mendapat kesempatan belajar di luar negeri umumnya ke Amerika atau Eropa dalam hal ini widayah berubah kepercualian waktunya mendapat kesempatan belajar di luar negeri sehubungan dengan adanya pampasan perlahan dari depan widayah belajar di Nagoya selama dua tahun yaitu dari tahun 1960 sampai 1962 hari ini menyebabkan orientasi widayah dalam lukis berbeda dengan kumumnya lukis Indonesia yang raya agung kumis raya melihat belajar ke barat widayah melihat belajar ke timur di samping itu dia ternyata banyak memanfaatkan kegayaan filsafat dan kesemian tradisional utama dari filsafat Jawa sebagai sumber inspirasinya yang dianggap sebagai akar kepribadiannya menurut uru kompleleka selama ini peranan widayah sebagai inovator dan inisiator gaya yang kuning dengan identitas identitas yang khas tidak diperhatikan keruginitasnya yang tidak pernah berhubungi menghasilkan gaya seni dan gerukannya sebagai pengajal diisi secara telah terpengaruh terkembangan kesejaan di Indonesia karena itu menurut dia batuklah dianggap sekolah Biyomir yang keempat sekolah Biyo Yono Amati Danyi 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 pameran ini yang merupakan polisi dokter Wilhokit memberi kesempatan kepada kita untuk memuji pendapatan pemerintah semangat itu dengan berikutnya malah pameran ini dibuka dengan resmi dan buku pilih yang terpon Haji Widayah Karya Pemerintah dan Wilhokit dilunturkan terima kasih nah ini buku ingin yang pertama kita sebabkan pada keluarga Widayah yang diwakili oleh Putri yang sekeluar yaitu tembakan Ripsi dan barang Ripsi yang kedua ingin kita berikan kepada Museum Haji Widayah yang akan diwakili oleh Direkturnya yang juga penerannya yaitu Saudara Pajar Furnomo Sini yang ketiga ingin kami berikan pada yang membuka dan menurutkan bumbu pada malam hari ini yaitu Bapak Ayu Prasiri keempat kepada sahabat saya yang menulis barang dengan saya tulisan itu kita tidak tahu karena dia adis tulis jadi selalu menulis itu jadi segi adis tulis yang diberangkan saya korektor kemudiannya si gini soalnya jadi saya menulis gini soalnya dia saudara jadi terima kasih nikmatilah kamera ini terima kasih terima kasih yang lain yang lain pakarikutan